Video viral murid berseragam SMA dipaksa jongkok menerukan gerakan binatang kini masuk pembahasan DPRD Surabaya. Tindakan ini teridentifikasi terjadi di SMAK Gloria II Surabaya. Komisi D DPRD Surabaya memanggil pihak sekolah pada Kamis 24 Oktober 2024. Selain itu, juga dihadirkan pula Dindik Provinsi Jatim, Dindik Kota Surabaya, serta Dinas Perlindungan Anak. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, kembali mempertanyakan predikat Surabaya sebagai kota layak anak dalam forum ini. Ajeng Wirawati, anggota Komisi D yang lain mendesak predikat tersebut benar-benar diimplementasikan, bukan hanya sekedar jadi label. Dalam forum rapat hearing di DPRD tersebut, terkuak bahwa pemicu bullying sebenarnya terjadi antara orang tua. Peristiwanya bermula seusai laga basket antara tim SMAK Gloria II dengan SMA Cita Hati. Kedua tim akhiri pertandingan dengan saling olok yang diakini ikut memicu emosi masing-masing orang tua peserta. Wali murid SMA Cita Hati selanjutnya mendatangi SMAK Gloria II dan nekat membuat keributan. DPRD pun meminta wali murid yang semena-mena harus ikut diberi teguran keras. Bukan hanya siswa saja yang mendapat pembinaan terkait bullying. Karenanya pihak sekolah SMAK Gloria II sepakat mengambil tindakan tegas, berencana membuat laporan ke polisi pada pekan depan. Kapasitas sebagai konsultan hukum daripada kelorinya yang sudah keluar tahu bukan karena peristiwa ini. Lalu pada hari ini kami datang kemarin, bersama-sama dan kepala sekolah dan beberapa orang guru atas undangan daripada komisi D. Karena permasalahan ini sudah menjadi sudah nasional. Tentu peristiwa ini kita sangat sesalkan. Artinya kenapa kau sampai demikian terjadi. Dan kami dari Gloria tetap akan menindaklanjuti ini sampai persoalannya menjadi jelas. Persoalannya jelas dan kita mengharapkan siapa nanti yang salah, siapa yang nanti yang benar, biarlah hukum yang berbicara. Tapi paling tidak ini harus ada sebuah kepastian supaya tidak ditiru oleh yang lain-lain. Karena Surabaya adalah kota pendidikan yang nyaman dan tenang dan membuat masyarakat tidak takut di Surabaya dan khususnya anak-anak juga tidak takut ke sekolah. Kira-kira itu idealisme kami dan kami akan segera tetap menindaklanjuti persoalan ini. Jalur hukum kami sudah segalanya mempersiapkan dan kami akan sampaikan secara resmi laporan itu nanti pada hari Senin. Kepolres. Dan kami juga sudah meminta kepada Kepolres untuk beraudiensi dengan sejumlah orang tua murid yang resah dan juga sejumlah guru akan menemui Pak Kepolres. Kami sudah minta waktu hari ini. Laporan adalah perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya memaksakan kendak kepada orang lain. Nanti pasal-pasalnya kita konflikkan nanti Senin. Yang datang siapa saja Pak? Murid dari dulu atau... Yang datang. Yang datang. Yang datang itu memang ada ancaman secara langsung tetapi juga ada ancaman secara tidak langsung yang membawa dampak psikologis bagi orang tua yang tinggal di rumah tapi dengan membaca berita itu. Yang kedua juga dengan anak-anak yang menyaksikan peristiwa itu karena pas terjadiannya terjadi adalah pada saat bubaran sekolah. Anak-anak sudah pulang sekolah dan orang tua bapak ibunya jemput anak-anak. Jadi mereka menyaksikan. Dan mereka sekarang sangat khawatir dengan anak-anaknya. Nah ini mesti dipulihkan dengan penegakan hukum. Kronologinya seperti apa sih Pak? Menurut versi Gloria sendiri nih Pak. Ah, versinya... Nah, matilah kita senang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.